Senior, tidak ada waktu yang terbuang. Ayo cepat bergabung. Lin Suan berkata dengan cemas. Situasi di luar sangat mendesak. Dia tidak bisa lagi menghubungi Murong King Cheng dan Shen Jingkyu. Mereka pasti dalam bahaya. Dia harus segera keluar. Baiklah, kata jiwa biksu pedang sembilan matahari setelah memakan harta karun alam itu. Proses peleburan sangat sulit. Apalagi itu sangat menyakitkan. Ini bahkan lebih menyakitkan daripada mengolah tubuh sembilan yang ilahi. Karena kamu harus menyatu dengan kerangka ini. Saya tahu betapapun sulit dan menyakitkannya, saya harus mencobanya. Mata Lin Suan tegas dan suaranya nyaring. Mengikuti bimbingan jiwa sembilan matahari pedang suci, Lin Suan mulai menyatu. Prosesnya terlalu menyakitkan. Bahkan Lin Suan berteriak dengan gila. Kulit kepala naga merah menjadi mati rasa. Sial, pengalaman macam apa ini? Dia tidak tahu. Dia mengecilkan lehernya dan menyusut ke samping. Proses peleburan tidak lambat. Itu sangat cepat. Namun, hal itu berlangsung selama beberapa jam. Akhirnya, tubuh Lin Suan menyatu dengan kerangka tubuh sembilan yang ilahi, membentuk cahaya kemasan. Itu terlalu terang dan mempesona. Cahayanya sangat terang sehingga naga merah tidak bisa membuka matanya. Dia seperti dewa matahari, memancarkan ribuan sinar cahaya. Ruzilong, ayo pergi. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Cahaya kemasan di tubuhnya sedikit meredup, tapi masih sangat terang. Naga merah mendongat dan tertegun. Dalam keadaan linglung, dia sepertinya berpikir bahwa sembilan pedang suci matahari telah benar-benar hidup kembali. Namun, ketika dia melihat wajah buram Lin Suan dalam cahaya kemasan, dia menghela nafas lega. Untungnya, itu bukan sebuah kepemilikan. Itu masih anak itu. Ayo pergi. Naga merah mengangguk. Tubuhnya melintas, dan dia tiba di samping Lin Suan. Lin Suan naik ke udara. Kemanapun dia lewat, ki iblis hitam surut dengan cepat seperti air pasang. Saat berikutnya, dia menginjak kakinya, dan kekosongan itu terbuka. Cahaya tak berujung menyebar dari bawah kakinya, seolah matahari telah meledak. Seberkas cahaya kemasan menyebar dari bawah kakinya dan melonjak ke kejauhan, berubah menjadi naga emas. Seperti jembatan dewa, jembatan itu membawanya dan terbang keluar dari tebing setan hitam. Di luar tebing setan hitam. Lima raja arcaian masih menunggu di sana, dan ada ratusan makhluk arcaian di sekitar mereka. Aura mereka kuat, dan masing-masing dari mereka adalah makhluk yang kuat. Pada saat ini, orang-orang ini bekerja sama dengan formasi untuk menutup Black Demon Cliff sepenuhnya. Tiba-tiba, makhluk hidup purba ini mengerutkan kening dan melihat kekejauhan. Lima raja kuno juga membuka mata mereka. Mereka duduk bersila di kehampaan, dan mata mereka seterang lampu dewa. Ada sebuah situasi. Mereka mengirimkan suara mereka satu sama lain. Benar saja, di Black Demon Cliff di depan, Demon Key hitam berguling dan menyebar ke kedua sisi. Sesuatu sedang keluar. Orang-orang ini sangat terkejut. Pada saat berikutnya, mereka melihat cahaya kemasan terbang keluar dari tebing setan hitam dan berubah menjadi jembatan dewa naga raksasa yang merangkak di langit. Apa itu tadi? Orang-orang ini bertindak seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Mungkinkah bocah itu hendak keluar? Atau apakah itu sesuatu yang lain? Mereka tidak tahu, tapi mereka tidak takut. Ada lima raja arcaian di sini, dan kekuatan mereka sangat menantang surga. Hati-hati, bocah itu mungkin akan keluar. Lima raja arcaian berkata dengan dingin. Yang lainnya juga memasang ekspresi serius. Benar saja, di saat berikutnya, sosok emas keluar dari jalan emas. Dia berjalan sangat lambat, tetapi dalam beberapa langkah, dia keluar dari tebing setan hitam dari tempat yang sangat jauh. Siapa kamu? Melihat sosok yang diselimuti cahaya kemasan ini, makhluk hidup purba ini menjadi bingung. Salah satu raja arcaian bahkan mendengus dingin. Aura yang dipancarkan pihak lain membuat mereka sangat tidak nyaman. Apakah dia keluar? Kecepatan yang sangat cepat, sosok emas itu bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Saat berikutnya, dia mengalihkan pandangannya ke segala arah dan mendengus dingin. Benar saja, dia masih di sini. Betapa cerobohnya? Apa? Itu bocah nakal itu. Salah satu raja arcaian berteriak. Matanya dicat dengan api perak, dan dia akhirnya melihat situasi di dalam cahaya kemasan. Itu bocah itu. Itu benar, itu dia. Naga di sampingnya masih ada. Itu bocah itu. Bagaimana dia menjadi seperti ini? Semua orang terkejut. Aura di tubuh pihak lain sepertinya menjadi terlalu tirani. Tidak peduli betapa kejamnya dia, dia akan tetap mati menghadapi kita. Lima raja arcaian tertawa sinis, dan salah satu sosok perak keluar. Dia adalah raja kuno dari ras petir perak. Pada saat ini, petir perak mengelilingi tubuhnya, dan bahkan ada api perak yang melompat, membentuk bunga trate yang bersinar di belakangnya. Nak, aku tidak menyangka kamu akan keluar secepat itu. Kamu benar-benar tidak sabar. Apakah Anda tidak dapat tinggal di sana lebih lama lagi? Jangan khawatir, Anda tidak akan bisa bertahan hidup di luar. Bahkan jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Karena kamu berani membunuh keajaiban ras petir perak, aku akan membuat akhir ceritamu sangat menyedihkan. Raja kuno dari ras petir perak berkata dengan suara seram. Dia bersumpah akan menyiksa pihak lain terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Kemudian, dia akan mengirimnya ke sarang sepuluh ribu naga. Bas gelombang. Tubuh raja kuno dari ras petir perak bersinar terang. Dia mengulurkan telapak tangan, dan kilat perak melesat ke langit. Seolah-olah binatang petir telah dibangkitkan, dan langsung menyelimuti linsuan. Pada saat berikutnya, ia meraih linsuan. Hahaha gelombang. Orang-orang ini tertawa bangga. Kaisar pusat apa? Anak ajaib apa? Di depan mereka, dia masih seekor semut. Itu benar? Bagaimana mungkin seorang pejuang manusia bisa dibandingkan dengan tuan mereka? Makhluk purba ini tertawa terbahak-bahak. Bang gelombang. Tiba-tiba, suara yang mengguncang bumi terdengar. Telapak tangan perak besar itu terbuka, dan cahaya terbang ke segala arah. Raja kuno dari ras petir perak meraum dengan ganas. Darah mewarnai langit menjadi merah, dan telapak tangannya terkoyak-koyak. Anda ingin menangkap saya? Apakah Anda memiliki kemampuan? Linsuan mendengus dingin. Sial? Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat? Raja kuno dari ras petir perak tercengang. Makhluk arcaian lainnya juga terkejut dan tidak percaya. Pihak lain benar-benar keluar dan melukai raja kuno itu. Ini sungguh sulit dipercaya. Seseorang harus tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat pihak lain, dia hanyalah seorang anak ajaib. Bahkan jika dia kuat, dia paling banyak memiliki sekitar 27 ribu hingga 28 ribu kekuatan kuno. Tapi raja arcaian memiliki 50 ribu kekuatan arcaian. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Seorang raja purba dapat menghancurkan para jenius muda ini sampai mati hanya dengan satu jari. Tapi sekarang, semut di mata mereka telah melukai raja kuno itu. Sial? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Apa yang kamu gunakan? Senjata suci. Raja kuno dari ras petir perak meraum dengan ganas. Simpanan perak di langit berkumpul kembali dan membentuk lengannya. Berdengung. Dia mengulurkan telapak tangannya, mengambil pedang panjang berwarna perak, dan menyerbu. Pergilah ke neraka, bocah. Apapun yang kamu gunakan, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Dia sangat marah. Dia tidak bisa mentolerir disakiti oleh seekor semut. Dia ingin membagi pihak lain menjadi dua terlebih dahulu dan meninggalkannya hanya dengan satu nafas. Pedang besar berwarna perak itu berkedip-kedip dengan kilat yang tak tertandingi saat menebas dari langit. Serangan ini sungguh mengerikan. Tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa menolaknya. Lin Xuan memandang pedang besar itu dan mencibir dengan jijik. Dia mengepalkan tangannya dan meninju. Itu sederhana dan lugas tanpa gerakan mewah apapun. Dengan ledakan, pedang besar perak itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi petir yang tersebar ke segala arah. Kemudian, Lin Xuan meninju raja kuno dari ras petir perak lagi. Engah. Tubuh raja kuno dari ras petir perak hancur berkeping-keping. 2.852 Apa? Terbunuh? Itu tidak mungkin. Raja primordial dan makhluk primordial lainnya semuanya tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka tercengang dalam kehampaan. Bagaimana mungkin? Itu adalah Raja Purba. Dia sangat kuat, tapi sekarang, dia terbunuh oleh satu pukulan. Dan oleh keturunan muda umat manusia. Mereka tidak dapat mempercayai pemandangan ini. Sial! Anak ini aneh. Cepat dan bunuh dia. Raja primordial lainnya meraung. Makhluk primordial lainnya juga menyerang dengan gila-gilaan. Apakah ini kekuatan tubuh dewa yang lebih sukses? Lin Xuan melihat sosok menakutkan di sekitarnya. Dia tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, dia berdiri dalam kehampaan. Dia menunduk dan melihat tangannya. Matanya berkedip. Itu terlalu kuat. Kekuatan yang terkandung dalam tubuh dewa sukses besar ini terlalu menakutkan. Dia tidak menggunakan sihir apapun dalam pukulan tadi. Kekuatan tubuh fisiknya saja sudah cukup untuk membunuh Raja Primordial. Benar-benar mengejutkan. Sepertinya dia bisa bertarung dengan seorang sage. Lin Xuan terkejut. Jangan khawatir, nak. Meskipun dia telah mati selama bertahun-tahun, tubuh dewa ini tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Namun, kekuatan yang tersisa masih bisa bertarung dengan seorang sage. Tidak masalah bagimu untuk membunuh seorang sage. Kata jiwa orang suci pedang sembilan matahari dengan lemah. Mendengar ini, Lin Xuan bahkan lebih terkejut. Bisakah dia membunuh seorang sage? Dia mengepalkan tangannya, dan secerca harapan muncul di matanya. Besar. Dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan untuk menghentikan kekacauan yang gelap. Sementara Lin Xuan memikirkan hal-hal ini, makhluk primordial di sekitarnya masih terus menyerang. Dua Raja Primordial lainnya juga menyerang dengan cepat. Mereka memegang harta karun kuno yang menakutkan di tangan mereka yang merobek langit dan bumi. Cahaya menakutkan menyelimuti Lin Xuan. Pergilah ke neraka, bocah. Ledakan. Lin Xuan mengayunkan tinjunya, dan itu seperti matahari yang meledak ke segala arah. Mayat dari lusinan bentuk kehidupan purba yang menyerbu hancur berkeping-keping. Kemudian, mereka diselimuti oleh api ilahi sembilan matahari, dibakar, dan diubah menjadi ketiadaan. Mereka bahkan tidak sempat berteriak. Harta karun kuno di tangan dua Raja Primordial juga retak menjadi dua dengan keras. Keduanya juga dikirim terbang. Tubuh mereka, yang dipenuhi retakan, meledak dengan suara keras. Tidak gelombang. Mereka berdua berteriak dengan liar, mata mereka dipenuhi ketakutan. Siapa yang mengira pihak lain akan begitu menakutkan? Satu serangan telah menghancurkan kedua tubuh mereka, sehingga mustahil bagi mereka untuk berkumpul kembali. Sialan, lari. Pasti ada yang salah dengan anak ini. Cepat laporkan ke Patriark. Kedua jiwa mereka melarikan diri seolah-olah mereka sudah gila. Namun, mereka tidak mengambil lebih dari beberapa langkah sebelum mereka hancur berkeping-keping dengan suara keras. Alasannya adalah karena pukulan Lin Suan tidak hanya menghancurkan tubuh fisik mereka, tetapi juga memusnahkan jiwa mereka sepenuhnya. Tidak bagus, lari. Dua Raja Arcaian lainnya dan makhluk Arcaian di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa saat melihat ini. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka berbalik dan berlari ke kejauhan. Kini, mereka tidak lagi sombong seperti dulu. Sebelumnya, ketika mereka mengepung tempat ini, mereka mengira bisa dengan mudah menangkap pihak lain. Tapi sekarang, mereka berharap bisa menumbuhkan sepasang sayap dan segera kabur dari sini. Adapun untuk menangkap pihak lain, mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Pihak lain terlalu kuat, membunuh Raja Purba tidak berbeda dengan membasmi seekor semut. Bagaimana mereka bisa melawannya? Jika kamu ingin pergi, maka tinggallah. Lin Suan mendengus dingin, cahaya kemasan tiba-tiba meletus, berubah menjadi pelangi ilahi yang membawa api yang mengerikan, menyelimuti seluruh langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Ini adalah api ilahi sembilan matahari yang dibentuk oleh tubuh dewa yang lebih sukses. Bahkan seorang sage tidak akan berani melawannya dengan mudah, apalagi makhluk Purba ini. Segera, dua Raja Arcaian dan ratusan makhluk Arcaian lainnya berteriak dalam kobaran api. Tubuh mereka terbakar, dan jiwa mereka terbakar. Api tidak bisa dipadamkan. Pada akhirnya, semua makhluk Arcaian berubah menjadi abu dan menghilang ke udara. Kedua Raja Arcaian juga tidak luput. Dalam sekejap, semua makhluk Arcaian terbunuh. Dan semua ini hanyalah masalah beberapa langkah. Apakah sudah diselesaikan? Naga merah tercengang. Dia tidak menyangka Lin Suan memiliki cara yang menakutkan setelah bergabung dengan tubuh Dewa Suci Pedang Sembilan Matahari yang lebih sukses. Ini sama sekali tidak kalah dengan seorang sage. Di sampingnya, Lin Suan juga menarik napas dalam-dalam. Dia berkata pada Ruzilong, ayo cepat pergi ke kolam giok. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, membungkus naga merah, dan langsung menembus kehampaan, terbang cepat ke arah kolam giok. Pada saat ini, Jade Pool sangat tragis. Kehampaan terbelah, bumi tenggelam, dan lautan darah yang mengerikan melonjak di sekitarnya. Itu adalah pemandangan kehancuran. Para seniman bela diri dari berbagai tempat suci dan sekte ras manusia bertarung dengan pasukan sepuluh ribu ras arcaian. Momentumnya mengguncang langit, dan sungguh menyedihkan. Di langit, makhluk-makhluk purba itu mencibir. Cakar mengerikan dengan kekuatan garis keturunan yang mengerikan turun dari langit. Harta karun kuno memancarkan aura menakutkan saat menyerang. Di sisi ras manusia, ada seniman bela diri yang terjatuh setiap saat. Ada murid muda, dan ada juga pakar dari generasi tua. Manusia rendahan, jangan berjuang lagi. Di langit, suara sage terdengar. Di depan kami, Anda hanyalah semut. Tidak ada kemungkinan untuk menolak sama sekali. Suara ini membawa kekuatan ilahi yang mengerikan, menyebabkan tubuh para seniman bela diri ras manusia gemetar. Mau tak mau mereka ingin berlutut. Suara sage lainnya terdengar. Sekarang, letakkan senjatamu, berlutut di tanah, dan sambut kami. Anda bisa mendapatkan jalan keluarnya. Jika tidak, hanya kematian yang menanti kalian semua. Pikirkan baik-baik dengan patuh. Jika tidak, ras manusia akan dimusnahkan. Suara yang lebih ganas terdengar. Di langit, rantai keteraturan ilahi menembus delapan tempat terpencil. Manusia tercelah, pergilah ke neraka. Hukum yang tak ada habisnya menari-nari di udara lagi. Seorang sage menyerang dan langsung membunuh tiga pemimpin sekte. Adegan ini membuat semua seniman bela diri ras manusia putus asa. Sial, di mana sage kita? Banyak orang mengertakan gigi dan meraum dengan liar. Para leluhur keluarga Ye dan Gu berkata bahwa mereka bertempur di alam luar. Benar sekali, bukan berarti tidak ada sage di pihak ras manusia. Mereka juga menyerang dan bertarung dengan para sage kuno. Namun, pertarungan antar sage terjadi di alam luar, dan mereka tidak dapat melihatnya. Namun, kadang-kadang, sebagian hukum akan runtuh dari langit, dan pemandangan mengerikan yang diakibatkannya membuat mereka sangat ketakutan. Luasnya pertempuran itu mungkin bukanlah sesuatu yang bisa mereka bayangkan. Manusia rendahan, jangan angan-angan saja. Jadi bagaimana jika Anda memiliki sage? Anda sama sekali bukan tandingan kami. Raja-raja kuno ini mencibir. Mereka semua adalah sage, tetapi sage juga dibagi berdasarkan tingkatan dan kekuatan. Bagaimana para sage ras manusia dari pihak lain bisa dibandingkan dengan sage kuno mereka? Dalam pertempuran ini, ras manusia pasti akan kalah, dan mereka akan kembali menguasai negeri ini. Ledakan Tiba-tiba, di sembilan langit yang tak berujung, suara gemuruh terdengar, dan sepuluh ribu sambaran petir turun. Segera setelah itu, darah berceceran, dan kekosongan dalam jarak satu juta mil pun hancur. 2.853 Tidak baik. Melihat setetes darah jatuh, semua sosok di bawah berteriak ngeri. Tidak hanya manusia, makhluk purba juga melarikan diri dengan gila-gilaan. Karena darah di sini terlalu mengerikan. Setetes saja bisa menghancurkan langit. Darah suci, ini adalah darah seorang sage. Mereka berteriak dengan gila, apakah hasil pertempuran di atas sudah diputuskan. Saat semua orang melarikan diri, mereka melihat ke langit. Di langit, semakin banyak darah suci berkumpul dan menghancurkan kehampaan, membentuk energi nomologis mengerikan yang menari-nari di udara. Tidak ada yang berani mendekat. Beberapa makhluk purba dan manusia pembudidaya yang mundur terlalu lambat langsung terkoyak oleh energi ini. Ledakan. Sesosok turun dari langit. Itu adalah seorang lelaki tua. Berengsek. Tidak. Orang-orang di tanah suci dawan meraum dengan ganas. Ini karena ini adalah salah satu ninja suci mereka. Mereka hanya tidak menyangka ninja suci mereka akan terluka. Umat manusia dipenuhi dengan keputus asaan. Dan sebaliknya, makhluk purba mengangkat kepala dan tertawa. Hahaha, apakah kamu melihatnya? Biarpun kalian semua ninja suci, kalian tidak bisa melakukannya. Benar sekali, kalian manusia rendahan bukanlah tandingan kami. Cepat berlutut, dan kami akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, anda hanya bisa masuk neraka. Tawa gila terdengar, dan wajah manusia menjadi pucat. Para ninja suci di langit melayang turun. Dia tidak mati, hanya terluka. Namun, pada saat ini, ekspresinya sangat jelek. Ledakan. Pada saat ini, kekosongan terbelah, dan sosok lainnya jatuh. Kali ini, giliran makhluk purba yang memiliki ekspresi jelek. Karena ninja suci yang gugur kali ini adalah ninja suci mereka. Ninja suci ini juga memiliki darah di tubuhnya saat dia menghancurkan kehampaan. Apa yang sedang terjadi? Ninja suci mereka terluka. Berengsek. Makhluk purba ini meraung dengan ganas. Di sisi lain, manusia mendapatkan kembali harapan. Di saat berikutnya, beberapa sosok muncul dengan cepat, terbagi menjadi dua faksi. Di pihak 10.000 ras kuno, ada 12 orang dengan ekspresi dingin. Di sisi manusia, hanya ada 7 ninja suci. Di antara mereka, 4 orang terluka. Di pihak ninja suci, 3 orang terluka. Sebagai perbandingan, manusia masih dirugikan. Yang lebih mengerikan lagi adalah potret 10.000 naga belum digunakan. Itu adalah senjata yang ekstrim. Setelah digunakan, para ninja suci tidak akan bisa melawan sama sekali. Cepat berlutut dan tunduk, Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Kedua belas orang suci itu seperti dewa, memandang ke bawah ke bumi. Di sisi manusia, wajah mereka muram. Di antara mereka, para orang suci dari ras manusia memasang ekspresi serius. Para guru suci, guru sekte, dan prajurit muda lainnya semuanya memiliki wajah pucat. Wajahnya dipenuhi keputus asaan. Mungkinkah dia benar-benar akan kalah? Kepala klan Ye mendengus dingin. Lelucon macam apa ini? Jika Anda memiliki kemampuan, bunuh kami semua. Jika tidak, kami tidak akan pernah menyerah. Bunuh gelombang. Salah satu tetua keluarga Ye juga meraung dan menyerang ke depan. Aura emas melonjak dari tubuhnya saat ia melayang ke langit seperti dewa perang emas. Di langit, orang suci dari sarang 10.000 naga mencibir dengan jijik. Dia menunjuk dengan jarinya dan langsung membunuh tetua keluarga Ye. Engah. Tubuh penatua tertinggi tertusuk dan dia jatuh ke tanah, bergerak-gerak tanpa henti. Dia tidak lagi bernapas. Semut yang ceroboh. Jika kalian masih belum yakin, saya akan menggunakan senjata ekstrim daosaya untuk membunuh kalian semua. Para orang suci dari sarang 10.000 naga bagaikan dewa dan iblis. Sialan, dia memang pantas mati. Semua manusia praktisi seni bela diri kuno meraum dengan marah. Mungkinkah mereka benar-benar akan dibunuh di sini hari ini? Bahkan ketujuh orang suci memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Pihak lain memiliki lebih banyak orang suci daripada mereka. Jika mereka terus bertarung, mereka mungkin akan mati juga. Cepat mundur ke Danau Giok. Ibu Suri dari barat berteriak dengan dingin dan segera mundur bersama semua orang. Wajah kecil murong kinceng terasa dingin. Pakaian putihnya berlumuran darah, dan ada beberapa retakan mengerikan di tubuhnya. Itu disebabkan oleh serangan diam-diam dari keajaiban kuno. Shen Jingkyu seberat satu pon juga terluka. Bukan hanya mereka berdua, Yewudao, Wuchen, Wuhua, Gusantong, dan yang lainnya semuanya terluka. Dapat dikatakan bahwa mereka masih sangat menantang surga karena mereka tidak terbunuh dalam pertempuran tersebut. Jadi bagaimana jika mereka mundur ke Danau Giok? Apakah mereka berpikir bahwa tanah suci Danau Giok saja bisa melindungi kehidupan semut seperti mereka? Di langit, makhluk purba melihat pemandangan ini dan mencibir. Mereka tidak bergerak sama sekali. Istirahat Azure Dragon Kedua belas orang suci membentuk segel dengan telapak tangan mereka. Azure Dragon di bawah kaki mereka menyerap energi jutaan mil dan memancarkan seberkas cahaya yang mengalir ke bawah. Hal ini menyebabkan tanah suci Danau Giok bergetar. Banyak orang di dalam yang muntah darah, dan bahkan para orang suci pun terluka. Bagaimanapun, ini adalah serangan pada level orang suci. Terlebih lagi, itu adalah serangan gabungan dari dua belas orang suci. Hal ini disebabkan oleh penggunaan mata dewa yang kuat. Naga Azure di bawah kaki pihak lain, para ahli manusia ini telah meramalkan bahwa itu bukanlah hal yang biasa. Itu mungkin adalah mayat seorang Dragon Saint setelah dia meninggal. Isinya kekuatan misterius. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Menyerah, atau mati. Ekspresi Saint Purba itu dingin, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia telah kehilangan kesabarannya. Orang-orang ini tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Karena orang-orang ini berani melawan, dia tidak keberatan memusnahkan mereka sepenuhnya. Lagipula, 10 ribu raskuno punya banyak budak jika mereka mau. Huff. Di pihak umat manusia, ketujuh orang suci meraung dan menyerang lagi. Setelah pertempuran yang menghancurkan bumi, mereka mundur lagi. Kali ini, ketujuh sage terluka, dan salah satu dari mereka hampir terbunuh. Hal ini menyebabkan semua orang menjadi sangat ketakutan. Tidak hanya itu, kepala keluarga Ye, kepala keluarga Gu, dan ibu suri dari barat semuanya terluka. Ye Udao dan para jenius muda lainnya bahkan terluka lebih parah. Pembangkit tenaga listrik di pihak umat manusia berada di ambang kematian. Kecuali jika mereka menggunakan apa yang disebut sebagai fondasi untuk membangunkan para suci yang tertidur, mereka akan memiliki peluang untuk bertarung. Jika tidak, umat manusia akan musnah seluruhnya. Sungguh sekumpulan sampah. Kami bahkan belum menggunakan senjata ekstrim kami, dan Anda sudah di ambang kematian. Jangan khawatir, kami tidak akan memberi Anda kesempatan untuk hidup. Di masa hidup ini, Anda tidak akan mampu membangunkan para suci yang tertidur itu. Tidak. Patriar keluarga Ye meraung ke arah langit, suaranya terkoyak. Mungkinkah mereka benar-benar akan dimusnahkan di sini? Mereka adalah keluarga Kaisar Agung. Namun, yayasan mereka tidak dapat dihidupkan kembali. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka sama sekali tidak bisa bersaing dengan sarang 10 ribu naga. Kepala keluarga Gu juga meraung. Sialan, tercelah, apa ini tadi? Jika Anda memiliki kemampuan, izinkan kami menggunakan fondasi kami dan bertarung dengan seluruh kekuatan kami. Sarang 10 ribu naga sama sekali bukan tandingan keluarga Gu. Mereka juga merupakan keluarga Kaisar Agung dan juga memiliki senjata ekstrim. Tapi sekarang, mereka tidak bisa menggunakannya sama sekali. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa dirugikan? Menurut pendapat mereka, jika mereka menggunakan seluruh fondasinya, mereka pasti bisa melawan sarang 10 ribu naga. Dan 10 ribu ras kuno ini tidak berani sombong di depan mereka. Huff, keluarga Gu. Kekosongan tersebut memang sangat kuat, namun sayangnya, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan barang-barang yang ditinggalkannya. 2854 Tunggu saja. Begitu aku, Pangeran Naga, menjadi Kaisar Agung, aku akan menyita semua harta yang ditinggalkan oleh keluarga Purbakala terpencil. Sekarang, kalian semua bisa mati. Di langit, kedua belas sage membentuk segel tangan lagi, dan aura besar terbang keluar dari ujung jari mereka. Kali ini, serangannya lebih ganas lagi. Kedua belas orang bijak menyerang bersama-sama, dan itu benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Di bawah serangan ini, Danogyok mungkin akan hancur. Ini sudah berakhir, apakah kita semua akan mati di sini? Para penguasa dan leluhur suci dipenuhi dengan keputus asaan. Para murid muda tidak dapat menahan aura sage dan langsung terdesak ke tanah. Penguasa suci keluarga Ye, kepala keluarga Gu, dan para sage lainnya semuanya memasang ekspresi buruk. Mereka meraung dengan ganas, siap menyerang apapun yang terjadi. Di antara mereka, tujuh orang bijak menjadi gila. Mereka tidak mempedulikan apapun dan menyerang bersama lagi. Kamu ingin mati? Aku akan memenuhi keinginanmu. Para orang bijak primordial mencibir dan bergegas ke langit untuk bertarung lagi. Percuma saja. Berhentilah berjuang. Anda tidak bisa menolak. Raja primordial yang tersisa mencibir. Mereka mengendalikan kulit Azure Dragon dan terus menyerang. Aura menakutkan akan segera meletus. Namun, saat ini, langit tiba-tiba terbelah. Sinar emas yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pedang tajam dan membelah kekosongan menjadi dua. Pergerakan Azure Dragon juga terganggu. Ledakan, 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 kehampaan bergetar, dan cahayanya menyapu seperti air pasang, menyebabkan retakan besar muncul di langit. Brengsek! Siapa ini? Pada saat ini, semua orang melihat ke langit. Raja Purba meraung. Para teokrat primordial juga mengerutkan kening. Pendatang baru itu begitu kuat dan menakutkan sehingga dia bisa memblokir serangan mereka. Siapa itu? Apakah salah satu sage dari umat manusia terbangun? Brengsek! Bagaimana ini mungkin? Mereka telah menggunakan gambar 10 ribu naga untuk menyegel semuanya. Bagaimana orang bijak yang tertidur itu bisa terbangun? Umat manusia juga tercengang. Mereka awalnya putus asa dan berpikir bahwa mereka akan mati, tetapi mereka tidak menyangka bahwa di saat-saat terakhir, akan ada perubahan menjadi lebih baik. Di langit, retakan besar, 10 ribu sinar cahaya bermekaran. Kemudian, sosok emas muncul di kehampaan dan perlahan turun. Bersamaan dengan itu datanglah kekuatan dahsyat yang menekan lingkungan sekitar. Sangat kuat. Saat sosok emas ini muncul, semua orang gemetar. Raja primordial, penguasa suci, dan leluhur juga ketakutan. Siapa orang ini? Itu terlalu menakutkan. Siapa kamu? Seorang raja kuno dari sarang 10 ribu naga berteriak dengan dingin. Saya adalah penjaga umat manusia. Umat manusia tidak bisa diganggu. Suara dingin dari sosok emas yang turun bergema di seluruh negeri. Penjaga umat manusia. Kata-kata ini seperti sambaran petir yang bergema di hati setiap orang. Pakar 10 ribu ras kuno tercengang. Jantung para penggarap danau giyok berdebar kencang. Apakah pakar ras manusia mereka telah muncul? Apakah dia datang untuk menyelamatkan mereka? Para murid muda gemetar karena kegembiraan. Namun, pemimpin suci, master sekte, dan tetua agung mengerutkan kening. Karena pihak lain hanya punya satu orang. Bisakah mereka melawan 10 ribu ras kuno yang menakutkan? Bagaimanapun, bahkan kekuatan gabungan dari pendeta energi dan sage telah dikalahkan. Bahkan jika pihak lain adalah seorang suci, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kecuali jika pihak lain memiliki cara khusus untuk melawan sarang 10 ribu naga dan membuka segelnya, menghidupkan kembali warisan sekte besar tanah suci. Hanya dengan begitu mereka dapat melawan 10 ribu ras kuno. Ketika 10 ribu ras kuno mendengar ini, mereka pertama kali tercengang. Kemudian, mereka mencibir dengan jijik. Penjaga umat manusia, hahaha, sungguh sebuah lelucon. Apakah menurut Anda hanya Anda yang bisa melindungi ras manusia? Benar, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menjadi sombong di depan 10 ribu ras kuno. Cepat berlutut dan terima kematianmu. Waktu ras manusia Anda sudah habis. Tawa dingin terdengar. Di antara mereka, Raja Primordial dari sarang 10 ribu naga keluar. Semut, berlutut dan terima kematianmu. Saat dia berbicara, cakar naga terentang, menutupi langit dan menutupi bumi saat ia meraih sosok emas di depannya. Ia ingin mencakarnya sampai dia meledak. Adegan ini membuat semua orang merasa gugup. Sosok emas di depan tidak mengelak. Sebaliknya, dia mengangkat satu jari dan menekannya ke depan. Beraninya dia bertarung melawan Raja Purba dari sarang 10 ribu naga. Apalagi dia bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Dia sedang mendekati kematian. Dia pikir dia siapa. Mungkinkah fisiknya lebih kuat daripada ras naga? Tunggu saja, orang ini pasti akan dibunuh. Raja Purba mencibir. Menurut pendapat mereka, bagaimana pihak lain bisa menandingi Raja Purba dari sarang 10 ribu naga? Of! Jari emas bagaikan pedang dewa yang tiada taranya. Itu sangat tajam dan langsung menembus cakar naga. Ia bahkan menembus kepala Raja Purba dari sarang 10 ribu naga. Dengan keras, kepalanya meledak. Kabut darah memenuhi udara saat mayat itu jatuh ke tanah. Apa? Ini tidak mungkin. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Apa yang sedang terjadi? Raja Primordial dari sarang 10 ribu naga terbunuh. Dia dibunuh dengan satu jari begitu saja. Bahkan jiwanya tidak bisa lepas. Semua orang menghirup udara dingin. Para seniman bela diri di sisi manusia terkejut. Raja Purba itu merasa kulit kepala mereka mati rasa. Siapa sebenarnya orang ini? Bagaimana metodenya bisa begitu ampuh? Sialan, beraninya kamu membunuh seseorang dari sarang 10 ribu naga. Raja Purba dari sarang 10 ribu naga bahkan lebih marah lagi. Mereka adalah keluarga kerajaan Purba. Mereka tinggi dan perkasa, siapa yang berani menyerang mereka? Tapi sekarang, seseorang benar-benar membunuh salah satu Raja Primordialnya dengan begitu mudah. Cuma seekor semut, beraninya kamu sombong di hadapanku. Biarkan orang-orang suci Anda bergerak. Hari ini, saya akan memberitahu Anda bahwa ras manusia tidak dapat ditindas. Sosok emas itu berkata dengan dingin. Dia adalah Lin Suan yang bergegas dari Black Demon Cliff. Setelah Lin Suan menyatu dengan tubuh Dewa Sukses Besar Sembilan Matahari Pedang Suci, kekuatannya telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Dia meninggalkan tebing setan hitam, membunuh beberapa Raja Primordial, dan bergegas menuju kolam giok. Akhirnya, di saat-saat terakhir, dia tiba. Sialan, ayo, bunuh dia. Raja Purba dari sarang 10 ribu naga meraung. Pada saat ini, total empat Raja Primordial menyerang ke depan. Dua Raja Primordial dari sarang 10 ribu naga, satu dari punggung Bukit Fenix Ilahi, dan yang lainnya dari Gua Kilin Api. Keempat Raja Primordial ini semuanya adalah Raja Primordial dari keluarga Kerajaan Primordial. Kekuatan mereka sangat menakutkan, dan mereka memiliki garis keturunan Klan Kaisar. Saat ini, mereka menyerang dengan ganas. Sudah berakhir, orang itu dalam bahaya. Para seniman bela diri di sisi manusia semuanya menjadi gugup. Bagaimanapun, mereka adalah Raja Purba dari keluarga Kerajaan, membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Bahkan Ibu Suri dari Barat, keluarga Ye, dan leluhur keluarga Gu pun sama. Lin Suan memandang empat Raja Primordial yang baru saja tiba, dan sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran. Matanya sangat cemerlang. Niat membunuh tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Pukulan lain dilempar, berubah menjadi sepuluh matahari yang langsung meledak ke depan. Ledakan! 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 Sebelum keempat Raja Primordial mendekat, tubuh mereka meledak di udara, terkoyak-koyak, dan darah berceceran di mana-mana. Mati, mati lagi. Makhluk Primordial itu membelalak tak percaya. Mereka berteriak dengan gila. Sialan, aku tidak percaya. 2.855 Itu adalah empat Raja Purba. Terlebih lagi, mereka adalah Raja Primordial dari keluarga kerajaan, bagaimana mereka bisa mati? Sial, siapa dia? Orang-orang ini meraung dengan gila-gilaan. Tiga keluarga kerajaan besar dan lebih dari 30 keluarga kerajaan primordial semuanya menjadi gila. Makhluk purba itu bahkan mulai gemetar. Keluarga kerajaan adalah eksistensi seperti dewa di mata mereka. Tapi sekarang, sebenarnya ada seseorang yang bisa membunuh dewa. Seniman bela diri umat manusia menjadi bersemangat. Harapan dipulihkan di mata mereka. Orang yang datang sangat kuat, dia mungkin benar-benar bisa menyelamatkan mereka. Sialan, siapa kamu sebenarnya? Makhluk primordial ini berteriak dengan ganas. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa seniman bela diri manusia bisa sekuat itu. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, saya adalah penjaga umat manusia. Suara linsuan dingin. Beraninya kau mengancam umat manusiaku, bunuh tanpa ampun. Beraninya kau membunuh seniman bela diri ras manusiaku, mencabik-cabik mereka. Saat dia selesai berbicara, aura menakutkan terbentuk di tubuhnya, menggerakkan angin dan awan ke segala arah. Saat ini, dia seperti dewa perang matahari, membuat semua orang mengaguminya. Pada saat ini, bahkan jantung makhluk primordial itu berdebar kencang, seolah jantung mereka akan terbelah. Anda ingin menghancurkan kami hanya dengan Anda. Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan 10 ribu ras kuno. Raja primordial dari sarang 10 ribu naga berteriak dengan dingin. Raja primordial dari Divine Phoenix Ridge juga meraum dengan marah. Bunuh dia untukku. Mereka sangat marah. Seseorang sebenarnya berani menantang tiga keluarga besar kerajaan. Mereka tidak bisa mentolerirnya. Mereka harus menggunakan formasi susunan primordial untuk membunuhnya secara langsung. Kali ini, mereka tidak bergerak maju dengan gegabuh karena mereka tahu pihak lain sangat kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh satu atau dua raja purba. Oleh karena itu, mereka berencana menggunakan formasi susunan. Formasi susunan ini diturunkan dari zaman purba. Mereka jelas sangat kuat dan tak terduga. Terlebih lagi, dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik primordial yang menggunakannya bersama-sama, hal itu pasti dapat menghancurkan dunia. Tidak akan sulit untuk membunuh pihak lain secara instan. Sudah berakhir, saya ingin tahu apakah orang itu bisa menolaknya. Iya, formasi susunan primordial ini sungguh terlalu menakutkan, jauh melebihi formasi susunan yang kita miliki sekarang. Di belakang mereka, para penguasa suci dan master sekte dari Tanah Suci dan Ogiok sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Tetua tertinggi dan yang lainnya juga memiliki ekspresi jelek. Itu karena mereka telah menderita di tangan formasi primordial di pertempuran sebelumnya. Segera setelah formasi primordial diaktifkan, empat master sekte telah dimusnahkan di tempat. Bahkan ada enam tetua tertinggi yang langsung dihancurkan tanpa ampun. Formasi susunan yang menakutkan seperti ini membuat mereka gemetar ketakutan. Sekarang pihak lain menggunakannya, apakah siluet emas itu mampu menahannya? Di saat yang sama, mereka juga sangat bingung. Siapa sebenarnya orang ini, terlalu kuat? Dari Tanah Suci atau sekte besar manakah mereka berasal? Mereka tidak dapat menebaknya. Sen Jingkyu mengangkat alisnya. Mengapa dia merasa bahwa dia mirip dengan saudara Lin Suan? Apa katamu? Jangan bicara omong kosong. Bagaimana bocah itu bisa sekuat itu? Seseorang menggelengkan kepalanya. Murong King Cheng juga mengatakan bahwa fisiknya sangat mirip dengan tubuh sembilan yang ilahi. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menghirup udara dingin dan kulit kepala mereka mati rasa. Mata para tetua, fosil hidup, master sekte, dan dewa suci berbinar. Benar, ini benar-benar tubuh sembilan yang ilahi. Tidak mungkin, mungkinkah itu anak nakal itu? Tidak peduli seberapa kuat anak itu, dia tetaplah anggota generasi muda. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk melampaui uskup suci? Wajah orang-orang ini penuh rasa tidak percaya. Kepala keluarga Ye menarik nafas dalam-dalam. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah tubuh sembilan yang ilahi, tapi mungkin itu bukan linsuan. Kekuatan tubuh sembilan yang ilahi terlalu menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan dalam beberapa ratus tahun. Akan sangat sulit untuk mengolahnya tanpa waktu beberapa ribu tahun. Mungkinkah ada penerus lain dari tubuh sembilan yang ilahi di dunia ini? Mereka sangat terkejut. Di depan mereka, langit dan bumi berputar ketika energi mengerikan melonjak. Tanda misterius muncul di langit seperti binatang iblis, memancarkan aura yang menakutkan. Dalam sekejap, semua energi spiritual dalam radius jutaan mil berkumpul menuju formasi susunan. Gelombang energi yang menakutkan terbentuk, dan niat membunuh yang mengerikan melonjak ke langit seolah-olah raja iblis yang tiada taranya akan bangkit. Arrai langit yuan abadi. Suara dingin terdengar, dan formasi susunan yang menakutkan bergemuruh, menyebabkan jiwa semua orang gemetar. Niat membunuh yang tiada taraf muncul. Seluruh tanah bergetar. Bahkan jadepul pun bergetar. Mau bagaimana lagi, formasi susunannya terlalu menakutkan. Dengan begitu banyak raja dan makhluk purba yang mengaktifkannya, kekuatannya benar-benar menakutkan. Bas gelombang. Formasi susunan yang menakutkan memancarkan kekuatan ilahi yang besar, langsung menyelimuti seluruh langit berbintang dan linsuan. Cepat dan aktifkan formasi susunan. Di bawah, ibu suri dari barat dan yang lainnya juga mengaktifkan formasi susunan tiada taraf untuk melawan. Kalau tidak, mereka mungkin akan terkena dampaknya juga. Saat ini, semua orang merasa tercekik dan ingin melarikan diri. Namun, mereka tidak dapat melakukannya sama sekali. Itu karena tubuh mereka menjadi kaku. Semut tercelah, pergilah ke neraka. Di kejauhan, raja-raja zaman dahulu menengada ke langit dan tertawa, mengaktifkan formasi susunan. Arrai langit yuan abadi berputar dengan cepat, membentuk kekuatan yang menakutkan. Kilatan petir dan kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya keluar. Gumpalan petir bisa membunuh raja yang tak terkalahkan. Pada saat ini, dengan begitu banyak dari mereka, tidak ada yang bisa menolak. Arrai langit abadi memang sangat kuat. Mata lin suan berkedip, dia juga seorang ahli formasi susunan, jadi dia secara alami bisa merasakan kekuatan dahsyat yang dihasilkan oleh Arrai langit abadi. Dia takut para pemimpin suci dan master sekte itu tidak akan mampu menolaknya. Tapi sekarang, dia berbeda. Dia sekarang memiliki penguasaan yang lebih besar atas tubuh sembilan yang ilahi, dan kekuatannya sangat menakutkan. Arrai langit abadi ini tidak dapat menyakitinya. Dia tidak mengelak sama sekali. Sebaliknya, dia langsung berjalan ke depan. Kilatan petir menyambar tubuhnya, menimbulkan suara gemuruh, namun tidak membahayakan dirinya. Lin suan seperti dewa yang berjalan di dunia fana, berjalan di tengah petir dan cahaya ilahi apokaliptik. Sialan, bagaimana ini mungkin? Raja-raja dahulu kala itu melebarkan mata mereka dan berteriak dengan gila. Mimpi? Aku pasti sedang bermimpi. Sial, orang ini tahu cara menggunakan ilusi. Raja-raja zaman dahulu dan makhluk-makhluk primordial ini berteriak dengan gila-gilaan. Apa yang mereka lihat? Pihak lain sedang berjalan santai dalam formasi susunan mereka yang tiada taraf. Dia tidak mengelak sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Dengan imemorial Sky Arrai yang mengerikan, setiap uskup suci yang tinggal di dalamnya akan mati seketika. Sebelumnya, mereka telah berhasil membunuh banyak pembangkit tenaga listrik dari ras manusia. Tapi sekarang, Arrai langit abadi mereka sebenarnya telah gagal. Sial, mungkinkah orang ini mengenakan armor tempur tingkat Sain? Salah satu raja zaman dahulu berkata dengan dingin. Setelah makhluk purba lainnya mendengar ini, ekspresi mereka juga berubah serius. Itu sangat mungkin. Jika itu adalah armor tempur tingkat Sain, dia mungkin benar-benar mampu menahannya. Bagaimanapun, seorang suci sangatlah menakutkan. Armor tempur Sain level adalah senjata suci. Jadi bagaimana jika itu adalah senjata suci? Ayo serang bersama, raja-raja kuno dari sarang 10.000 naga meraung. Arrai langit abadi jelas tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Bahkan jika pihak lain mengenakan senjata suci, selama dia bukan seorang suci, dia akan tetap mati. 2856 Membunuh Raja primordial meraung, dan aura pembunuh dari tentara primordial memenuhi langit. Kekuatan arrai pembunuhan purba meletus sekali lagi. Lin Suan tertawa terbahak-bahak. 10.000 ras kuno dan barisan pembunuhan tiada taraf tidak ada apa-apanya di hadapanku. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, umat manusia tidak boleh ditindas. Mereka yang menindas umat manusia akan dibunuh tanpa ampun. Suara Lin Suan seperti guntur, merobek langit. Telapak tangannya berubah menjadi sungai emas dan menebas ke depan. Petir yang mengerikan, badai yang mengerikan, dan cahaya ilahi yang menghancurkan dunia. Di bawah serangan ini, semuanya berubah menjadi abu. Seluruh arrai pembunuhan primordial bergetar hebat, seolah-olah akan pecah kapan saja. Adegan ini terlalu menakutkan. Arrai yang bisa membunuh pemimpin suci bergetar dengan cepat di bawah kaki seseorang. Mungkinkah orang ini adalah orang suci? Mereka tidak berani membayangkan. Sialan, pegang dengan stabil. Raja primordial meraung dengan ganas saat telapak tangan mereka membentuk segel. Arrai pembunuhan primordial di depan mereka berputar dengan cepat ketika rune yang tak terhitung jumlahnya saling terkait, membentuk bayangan iblis primordial. Begitu bayangan iblis primordial muncul, ia membawa aura pembunuh dan dengan cepat menyerang. Ini dibentuk oleh susunan yang tiada tarannya, dan itu sangat menakutkan. Setelah bayangan iblis pertama, masih banyak lagi yang muncul, penuh sesak. Sebanyak seratus ribu bayangan iblis masuk ke dalam kehampaan. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan dan memancarkan energi yang sangat besar. Nak, pergilah ke neraka. Raja primordial di belakang mereka meraung dengan ganas. Dengan lambayan telapak tangan mereka, seratus ribu bayangan iblis primordial bergegas dengan gila-gilaan seolah-olah mereka akan merobek linsuan menjadi beberapa bagian. Bayangan iblis belaka ingin bertarung melawanku. Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Linsuan mendengus dingin dan mengayunkan tinjunya. Cahaya keemasan bersinar, dan cahaya ilahi menari-nari di langit. Dia meninju. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit runtuh dan bumi retak. Seratus ribu bayangan iblis bergetar dengan cepat. Kemudian, mereka meledak, membentuk aura pembunuh yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Sebuah lubang hitam besar tercipta di seluruh susunan. Linsuan menarik tinjunya. Tubuhnya mekar dengan cahaya saat dia berjalan seperti seorang Godfin. Dia keluar dari celah. Hanya susunan pembunuhan, saya tidak peduli. Krik apa lagi yang Anda punya? Keluarkan semuanya. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan umat manusia. Apa? Itu rusak. Apakah dia baru saja menghancurkan formasi pembunuhan kuno? Bagaimana ini bisa terjadi? Makhluk purba di kejauhan sangat terkejut. Kelopak mata mereka bergerak-gerak tak percaya. Hal ini terutama berlaku bagi raja-raja kuno, yang wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Siapa pihak lainnya? Metode macam apa ini? Sebuah pukulan telah menghancurkannya. Itu adalah rangkaian pembunuhan yang sangat mengerikan. Para seniman bela diri manusia juga tercengang. Para pemimpin suci dan master sekte terkejut. Adegan ini seperti mimpi. Kita harus tahu bahwa formasi pembunuhan kuno dapat dengan mudah membunuh mereka. Namun, pihak lain tidak menerima cedera sama sekali dan dengan mudah menembus penghalang. Astaga, apakah dia benar-benar seorang saint? 10.000 ras kuno juga memikirkan kemungkinan ini dan merasa kulit kepala mereka mati rasa. Sialan, jadi bagaimana kalau dia seorang suci? Bunuh, bunuh dia untukku. Tak seorang pun di 10.000 ras kuno yang bisa menghentikannya. Orang-orang ini maju ke depan seolah-olah mereka sudah gila. Namun, sebelum pasukan kuno sempat mendekat, mereka jatuh dari langit. Tubuh mereka meledak satu demi satu, hancur berkeping-keping. Bahkan jiwa mereka pun langsung padam. Adegan ini terlalu mengejutkan. Masing-masing bentuk kehidupan kuno itu sangat kuat. Tapi saat ini, di depan linsuan, mereka seperti semut. Mereka tidak punya kemungkinan untuk menolak sama sekali. Sialan, pergilah ke neraka untukku. Dua raja kuno dari gua api kilin meraum dengan marah. Api yang tak tertandingi bermekaran dari tubuh mereka. Tubuh mereka juga tiba-tiba membesar, berubah dari wujud manusia menjadi dua kilin. Itu seperti gunung raksasa, menderu-deru di langit. Kedua kilin api ini sangat menakutkan. Terutama setelah mereka berubah menjadi tubuh asli mereka, kekuatan garis keturunan mereka berkembang, menekan sembilan langit. Itu membuat para pejuang manusia itu putus asa di dalam hati mereka. Apakah ini tubuh sebenarnya dari sepuluh ribu ras kuno? Benar-benar menakutkan. Terlebih lagi, pihak lain sebenarnya adalah kilin. Tidak bagus, itu adalah keluarga kerajaan kuno, klan kilin api. Mereka sangat menakutkan, sama sekali tidak lebih lemah dari ras naga dari sarang sepuluh ribu naga. Benar saja, kedua kilin api itu meraung ke sembilan langit. Suara menakutkan mereka mengguncang langit dan bumi, mengguncang pusat kekuatan manusia hingga telinga mereka berdarah. Dengan suara gemuruh, dua kilin api tiba di kedua sisi linsuan. Cakar mereka jatuh, merobek kekosongan, ingin menghancurkan linsuan menjadi pasta daging. Linsuan mengulurkan telapak tangannya, mengubahnya menjadi gunung lima jari, meraih ke depan. Dia meraih kepala dua kilin api. Sialan, pergilah ke neraka untukku. Kedua kilin api itu meraung dengan marah. Api di tubuh mereka membumbung ke langit, ingin menyempurnakan telapak tangan linsuan. Linsuan mendengus dingin. Gelombang sembilan api ilahi juga muncul dari tangannya dan menerkam ke depan. Sesaat kemudian, kedua api itu bertabrakan, mengeluarkan suara mendesis. Kedua kilin api itu menjerit dengan sedih. Tubuh mereka terbungkus dalam sembilan api ilahi. Tubuh mereka terbelah, daging dan darah mereka berantakan. Sial, bagaimana mungkin? Saya tidak percaya. Mereka meraung dengan gila-gilaan. Ini terlalu mengejutkan. Mereka sebenarnya tidak mampu menahan api pihak lain. Api macam apa ini? Kita harus tahu, itu adalah kilin api. Mereka menyalakan api sejak awal. Selanjutnya, apa yang mereka budidayakan adalah api Ras Kaisar. Api mengerikan macam apa itu? Namun mereka sebenarnya tidak bisa melawan pihak lain, membuat mereka tidak bisa mempercayainya. Sesaat kemudian, mereka berteriak lebih sedih lagi. Kepala mereka terbelah menjadi beberapa bagian, langsung hancur berkeping-keping. Dua mayat besar berjatuhan, kabut debu memenuhi udara, dan tanah retak. Adegan ini terlalu menakutkan. Mati, dua raja primordial lainnya terbunuh. Adegan ini terlalu sulit dipercaya. Linsuan seperti dewa iblis, menggerakkan tinjunya. Tempat-tempat yang dia lewati, makhluk-makhluk primordial itu semuanya terbunuh secara menyedihkan satu demi satu. Tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri. Dalam sekejap, darah makhluk purba itu mengalir seperti sungai, mayat seperti gunung. Adegan ini terlalu mengejutkan. Makhluk primordial itu meraung dengan ganas. Sialan, siapa kamu sebenarnya? Orang yang membunuhmu. Linsuan mendengus dingin. Bukankah kalian semua sangat sombong dan merajalela? Ingin membantai manusia? Sekarang, saya akan membiarkan anda semua merasakan pembantaian. Saat berbicara, Linsuan melambaikan telapak tangannya. Tiga kepala raja primordial lainnya dipenggal. Ibarat memotong sayur, tidak ada perlawanan sama sekali. Mengambil langkah keluar, sebagian besar pasukan primordial dihancurkan menjadi kabut darah, tanpa kekuatan untuk melawan sama sekali. Linsuan mirip dengan serigala yang memasuki kawanan domba, menyembeli secara sembarangan. Tempat-tempat yang ia lewati, darah mengalir seperti sungai. Terlalu kuat. Seniman bela diri umat manusia sangat terkejut. Murid-murid muda itu bahkan mengepalkan tangan mereka rat-rat, wajah mereka penuh kegembiraan. Luar biasa, sungguh luar biasa. Sebelumnya, mereka dibantai oleh 10 ribu ras kuno ini hingga darah mengalir seperti sungai, tanpa kekuatan untuk melawan sama sekali. Hal itu membuat mereka putus asa untuk beberapa saat, berpikir bahwa umat manusia akan musnah. Tapi sekarang, pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya melompat keluar dari ras manusianya, membunuh makhluk primordial dengan mendominasi. Seberapa miripkah adegan ini? Hanya saja yang menjadi sasaran pembunuhannya adalah umat manusia, namun menjadi makhluk primordial tersebut. 2857 Melihat makhluk purba ini sengsara dan ketakutan, mereka merasa sangat baik. Ah! Beraninya kamu membunuh anggota ras kerajaan kuno. Aku pasti akan mencabik-cabikmu. Seorang raja kuno dari Divine Phoenix Ridge meraum dengan ganas. Sepasang sayap di punggungnya panjangnya ratusan meter. Ketika mereka menyebar, mereka seperti dua bilah surgawi yang menembus kehampaan. Namun, dia tidak bisa menghentikannya. Bawahan dan anggota klannya dengan cepat jatuh. Dengan raungan marah, dia meraung ke arah linsuan, tapi kepalanya tertusup jari. Tubuhnya juga terjatuh, dan dia kehilangan nafas. Putus asa. Sepuluh ribu ras kuno putus asa saat ini. Perasaan macam apa ini? Mereka belum pernah mengalaminya sebelumnya. Namun kini, di tangan satu orang, mereka mengalami keputus asaan. Tidak peduli seberapa kuat formasi susunannya, betapa menakutkannya harta karun itu, atau betapa menakutkannya raja-raja kuno, mereka semua terbunuh dalam satu gerakan di depan pihak lain. Satu pukulan saja sudah cukup untuk menyelesaikan semuanya. Leluhur, datang dan selamatkan kami. Raja-raja kuno itu meraung ke langit, dan makhluk-makhluk purba berteriak dengan ganas. Mereka sama sekali tidak berani menyerang pihak lain. Mereka hanya berharap nenek moyang mereka kembali dari peperangan di alam luar. Untuk menyelamatkan mereka dan membunuh manusia tercela di depan mereka. Perang di dunia luar sangat hebat. Hukum dao menari-nari di udara, dan rantai ilahi saling bersilangan. Tiba-tiba, seorang bijak kuno mengerutkan kening. Mereka mendengar teriakan dari bawah. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Mengapa keturunan mereka mengeluarkan jeritan yang menyedihkan? Di antara mereka, orang bijak dari sarang 10 ribu naga mengulurkan jiwanya dan melirik ke bawah. Pada saat berikutnya, ekspresinya menjadi sangat jelek. Sialan, apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak dari 10 ribu ras kuno yang mati? Hampir setengah dari mereka dibunuh langsung. Mayat menumpuk di gunung dan darah mengalir ke sungai. Aura menakutkan hampir menyebar ke alam luar. Sebelas sage lainnya juga melihat pemandangan di bawah, dan mereka semua meraum dengan ganas. Sialan, siapa itu? Apa yang telah terjadi? Tidak bagus, masih ada manusia bijak di bawah. Cepat bunuh, kita tidak bisa membiarkan dia menyerang lagi. Orang-orang ini meraum dengan gila-gilaan. Mereka tidak lagi bertarung dengan 7 orang bijak umat manusia. Sebaliknya, mereka berbalik dan membunuh mereka. 7 orang bijak dari umat manusia menghela nafas lega. Dikelilingi oleh 12 orang bijak kuno, mereka berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Mereka bisa dimusnahkan kapan saja. Namun sekarang, ke-12 sage sebenarnya telah meninggalkan mereka dan pergi. Mereka melihat ke bawah dan melihat pemandangan yang sama. Begitu banyak makhluk purba yang mati. Bahkan banyak raja kuno telah meninggal. Apa yang telah terjadi? Siapa orang itu? Saat mereka melihat sosok emas itu, kelopak mata mereka bergerak-gerak liar. Tidak ada hukum nomologis yang menari-nari di sekitar tubuh pihak lain, juga tidak ada rantai dewa yang menyertainya. Namun, satu gerakan dari pihak lain, satu sinar cahaya, sudah cukup membuat mereka bergidik ketakutan. Seorang ahli, seorang ahli yang benar-benar menakutkan. Dia seharusnya menjadi orang suci. Ras manusia ternyata memiliki seorang saint. Terlebih lagi, dia telah membunuh begitu banyak tentara kuno. Hal ini membuat mereka sangat terkejut. Ayo turun dan lihat. Tujuh orang bijak menyerap rohki dari jarak puluhan juta mil dan menelan semua jenis harta karun untuk segera pulih dari luka-luka mereka. Pada saat yang sama, mereka merobek kehampaan dan terbang ke bawah. Sesampainya di bawah, mereka masih kaget. Meskipun mereka telah melihat pemandangan di bawah ketika mereka berada di alam luar, jantung mereka berdebar kencang sekarang karena mereka dikelilingi oleh tumpukan mayat dan lautan darah. Ini semua adalah ahli primordial. Terlebih lagi, setelah 10 ribu ras kuno ini mati, mereka semua berubah menjadi wujud aslinya. Naga, Burung Phoenix, Burung Phoenix, Kilin, Buaya, Gajah, Harimau. Mayat besar mutan purba itu seperti gunung kecil yang memenuhi tanah. Darahnya sangat menakutkan dan mengandung kekuatan tak terbatas. Setetes saja bisa dengan mudah membunuh seorang ahli. Pada saat ini, ada begitu banyak darah hingga berkumpul menjadi lautan darah. Seolah-olah seluruh dunia telah berubah menjadi neraka asura. Berengsek. Kedua belas orang bijak itu meraum dengan ganas. Mereka tidak bisa mentolerir begitu banyak 10 ribu ras kuno yang dibunuh. Ini semua adalah pakar elit mereka. Masing-masing dari mereka dapat menguasai dan mendominasi suatu wilayah. Tapi sekarang, mereka semua sudah mati. Bagaimana mereka bisa menoleransi hal ini? Mereka meraum dengan marah, dan niat membunuh mereka melonjak dan menyapu sembilan langit. Mata mereka seperti cahaya pedang yang sangat dingin saat mereka menatap sosok emas di depan mereka. Itu kamu. Mereka memandang pihak lain dengan niat membunuh. Di saat yang sama, kelopak mata mereka bergerak-gerak liar. Pihak lain terlalu aneh. Menghadapi niat membunuh dari dua belas sage, dia masih tenang dan tenang. Tidak ada rasa tidak nyaman sama sekali. Faktanya, tekanan dan hukum nomologis sage mereka bahkan tidak bisa mendekati pihak lain. Seorang bijaksana. Ini pastinya adalah seorang sage. Namun, umat manusia sebenarnya memiliki seorang sage. Dan dia sangat menakutkan. Hal ini membuat mereka tidak dapat mempercayainya. Sialan, siapa kamu? Penjaga umat manusia. Suara linsuan dingin. Dua belas orang bijak primordial. Anda akhirnya keluar. Membunuh semut ini sungguh membosankan. Ayo, kita bertarung. Saya akan memberi tahu Anda konsekuensi dari memprovokasi umat manusia. Linsuan melambaikan tangannya, sepenuhnya mengabaikan dua belas sage primordial. Melihat pemandangan ini, ketujuh manusia sage terkejut. Para kultifator manusia di Tanah Suci dan Oggyok semuanya bersemangat. Dia terlalu mendominasi. Sebelumnya, kedua belas sage primordial itu tinggi dan perkasa, memandang rendah mereka. Siapa yang menyangka bahwa suatu hari, umat manusia juga akan meremehkan kedua belas orang bijak. Semua orang segera meminum air Suci dan Oggyok. Si Wangmu juga tidak tinggal diam. Saat para sage bertempur, para pemimpin Suci dan Master Sekte, serta para tokoh Dikdaya, dengan cepat meminum air Suci dan Oggyok untuk memulihkan luka-luka mereka. Sialan, aku sangat marah. Di depan, para sage primordial meraum dengan ganas. Mereka sangat marah. Mereka harus membunuh orang di depan mereka, mencabut urat dagingnya dan mengulitinya hidup-hidup, dan membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Semua ini tidak bisa menghilangkan kebencian di hati mereka. Bukan hanya kamu, aku ingin seluruh umat manusia dikuburkan bersamamu. Saya ingin semua orang di Danau Giok hari ini masuk ngeraka. Para sage primordial dari sarang 10 ribu naga, punggung bukit Phoenix Suci, dan gua kilin api meraum dengan ganas. Mereka memutuskan untuk menghancurkan umat manusia dan membalaskan dendam klan mereka. Kedua belas orang bijak memancarkan niat membunuh yang tajam yang menyelimuti langit dan bumi. Orang-orang di Danau Giok di bawahnya pucat. Sudah berakhir. Mereka benar-benar telah membuat marah para sage purba. Mereka mungkin akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka berharap orang itu dapat menahannya. Lelucon yang luar biasa. Dia pasti tidak bisa menahannya. Bagaimana dia bisa mengalahkan kedua belas sage sendirian? Bahkan dengan tujuh lainnya, masih ada delapan. Melawan dua belas, dia masih dirugikan. Itu benar, dan kesenjangan ini tidak dapat diisi. Para pemimpin Suci dan Master Sekte menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka merasa bahwa manusia emas itu tidak menyelamatkan mereka, tetapi benar-benar membuat marah 10 ribu ras kuno. Kematian mereka akan dipercepat. Di depan, Lin Suan mendengus dingin, dan cahaya di tubuhnya menjadi lebih cemerlang. Cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di bawah kakinya, membentuk seekor naga emas raksasa yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya ke langit. Suara dinginnya juga bergema ke segala arah. Apakah kalian semua berkumpul, atau satu persatu? 2858 Bersama, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kamu pikir kamu ini siapa sehingga kamu membutuhkan kami untuk menyerangmu bersama-sama. Aku bisa membunuhmu sendirian. Seorang sage purba melangkah maju. Hukum nomologis perak menari-nari di sekitar tubuh orang ini. Krune perak dao bersinar terang. Petir memenuhi langit dan melayang di bawah kakinya. Itu terlalu menakutkan. Seolah-olah dia adalah dewa petir tiada taraf yang bisa mengendalikan semua petir di dunia. Ini adalah sage dari ras petir perak. Seru pemimpin sekte dari Tanah Suci Danau Giyok. Perlombaan petir perak adalah perlombaan yang sangat kuat. Sage mereka sangat menakutkan. Selain itu, sage ini telah mengembangkan hukum nomologis guntur ilahi lima warna. Dapat dikatakan bahwa dia sangat menantang surga dalam dao guntur. Hati-hati, hukum nomologis guntur ilahi lima warna orang ini sangat menakutkan. Jangan menyentuhnya dengan mudah. Di belakangnya, beberapa orang bijak berbicara dengan suara yang dalam. Hal ini karena sebelumnya, seorang sage dari dinastisia besar terluka oleh hukum nomologis guntur ilahi lima warna. Oleh karena itu, setiap orang memiliki kesan mendalam terhadap sage of the Silver Lightning Raje ini. Hukum nomologis guntur ilahi lima warna. Lin Suan menyipitkan matanya. Terus, saya memiliki tubuh sembilan yang ilahi sekarang. Tidak peduli betapa menakutkannya hukum nomologis pihak lain, dia tidak takut. Di depannya, sage dari ras petir perak berkata dengan dingin. Nak, apakah kamu percaya aku bisa membunuhmu hanya dengan tiga hukum nomologis? Dia sangat percaya diri karena hukum nomologis guntur ilahi lima warna terlalu keras. Tidak ada yang bisa menolak kekuatan destruktif itu. Tiga rantai nomologis. Lin Suan mencibir. Kamu tidak bisa menyakitiku dengan tiga ratus, apalagi tiga. Suaranya penuh percaya diri. Sepertinya dia tidak menganggap serius pihak lain sama sekali. Nak, kamu sedang mendekati kematian. Raja Arcean dari ras petir perak berjalan mendekat. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu berbicara kepada patriark kami seperti itu. Mereka sangat marah. Patriark mereka sangat menakutkan. Dia tidak kalah dengan para sage dari keluarga kerajaan Arcean. Itu adalah kebanggaan dari Silver Lightning Arce. Sekarang, seseorang berani meremehkan mereka. Bagaimana mereka bisa menoleransi hal itu? Wajah sage of the Silver Lightning Arce juga menjadi gelap. Dia melambaikan tangannya dan meminta orang-orangnya mundur. Sedangkan dia, dia melihat ke depan dan menatap sosok emas itu. Pintar dan fasih. Namun segera, Anda akan menyesalinya. Saat dia berbicara, cahaya lima warna muncul dari sein of the Silver Electric Arcean, yang berubah menjadi rantai dewa lima warna yang berputar di sekelilingnya. Ini semua adalah rantai ilahi yang terbentuk dari kekuatan hukum. Mereka sangat menakutkan. Hukum semacam ini benar-benar melampaui hukum seorang raja. Ia bahkan bisa dengan mudah membunuh keberadaan apapun yang berada di bawah level orang suci. Ketika para master sekte merasakan kekuatan hukum, tubuh mereka gemetar. Mereka hanya bisa mengeluarkan senjata ilahi dan mengaktifkannya untuk mempertahankan diri. Para ahli bela diri ras manusia lainnya terdesak ke tanah karena mereka tidak dapat menahan energi hukum nomologis dalam jarak sedekat itu. Untungnya, mereka sekarang berada di dalam formasi susunan. Kalau tidak, tanpa formasi susunan, aura yang memancar darinya saja sudah cukup untuk meledakan semua ahli bela diri menjadi kabut berdarah. Apakah ini kekuatan seorang suci? Mengerikan sekali. Astaga, apakah mereka akan pindah ke sini? Bocah, ayo pergi. Ikuti saya ke alam luar untuk bertarung. Orang suci dari klan listrik perak naik ke udara dan berbicara dengan suara dingin. Namun, Lin Xuan tidak bergerak sama sekali. Ia berkata dengan dingin, tidak perlu bersusah payah. Jika aku bertarung denganmu, aku akan bisa menentukan pemenangnya dalam satu atau dua gerakan. Dia tidak punya niat pergi ke alam luar. Mendengar ini, semua orang tercengang. Apa? Tentukan pemenang dalam satu atau dua gerakan. Orang ini terlalu sombong. Itu benar. Dia pikir dia siapa. Beraninya dia mengatakan hal seperti itu. Itu adalah orang suci. Pertarungan antar orang suci sangatlah mengerikan. Tidak mungkin menentukan pemenang dalam waktu singkat. Apakah dia berpikir bahwa dia masih bertarung melawan raja-raja kuno itu? Sepuluh ribu ras Arcean meraung marah. Mereka tidak menyangka pihak lain akan begitu sombong. Terutama orang suci dari perlombaan Aula Perak. Wajahnya sangat suram. Niat membunuh melonjak dari tubuhnya dan menyapu sembilan langit. Bagus. 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 Tidak ada yang berani meremehkanku seperti ini. Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu. Saya akan memberitahu Anda betapa kuatnya saya. Dia mengulurkan tangannya dan cahaya lima warna meledak. Petir menyambar seolah-olah terbang dari istana abadi. Prasasti Dao yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan menutupi seluruh langit. Pada saat ini, semua seniman bela diri gemetar. Setiap orang dari mereka ketakutan. Tubuh mereka basah oleh keringat. Dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak hanya ras manusia, tapi juga pasukan ras arcai. Merasakan keperkasaan seorang sein dalam jarak sedekat itu membuat semua orang menahan nafas. Pergilah ke neraka, bocah. Orang suci dari ras petir perak menyerang. Dia melambaikan telapak tangannya dan ribuan kilat menyambar. Seluruh langit berubah menjadi cahaya ilahi lima warna. Itu sangat mempesona. Langit dan bumi runtuh. Tidak ada yang bisa menahannya. Ibu suri dari barat dan yang lainnya dengan panik mengaktifkan susunannya. Namun susunannya masih pecah dengan cepat. Mereka tidak punya pilihan. Kekuatan seorang suci terlalu menakutkan. Mereka harus menggunakan senjata suci mereka dengan cepat. Para penguasa suci dan pemimpin sekte menyerang beberapa senjata suci yang melayang di langit. Bersama dengan Arrai, mereka berhasil memblokir serangan tersebut. Kalau tidak, Danau Pri akan terbelah dua. Betapa kuatnya. Apakah ini ajaran dari petir ilahi lima warna? Begitu sila ini dikeluarkan, sungguh dahsyat. Salah satu pemimpin sekte tampak serius. Grand Elder lainnya juga mengatakan bahwa petir adalah kekuatan yang dahsyat. Petir ilahi lima warna adalah salah satu jenis petir yang paling menakutkan. Ajaran petir ilahi lima warna benar-benar menantang surga. Dia bertanya-tanya apakah orang itu mampu menahannya. Di langit, telapak tangan lima warna terbanting ke bawah. Telapak tangan itu membawa prasasti dao yang menakutkan dan rantai ilahi yang menakutkan. Ini adalah serangan yang merusak. Sebelum telapak tangan tiba, ruang di sekitar linsuan benar-benar runtuh dan berubah menjadi bola kekacauan. Kekuatan destruktif yang mengerikan itu ingin menghancurkan tubuhnya. Linsuan mendengus dingin dan menginjak kakinya. Kehampaan di sekitarnya terbelah, dan kekuatan mengerikan mendorong ke segala arah. Seketika, kekosongan yang kacau itu disingkirkan. Tubuhnya bersinar dengan cahaya tanpa batas. Petir ilahi lima warna yang menakutkan menghantam tubuhnya, menghasilkan suara yang nyaring. Dampaknya menyebabkan orang-orang yang berada di kejauhan muntah darah. Makhluk primordial juga mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya. Adapun linsuan, dia tidak terluka. Apakah ini petir ilahi lima warna milikmu? Biasa saja, linsuan mencibir. Apa, dia benar-benar memblokir sila guntur lima warna. Dan dia tidak terluka. Astaga, tubuh macam apa itu? Apakah orang itu adalah badan suci penguasaan besar? Orang-orang dari sepuluh ribu ras arcean juga tercengang. Mereka tahu betapa mengerikannya petir ilahi lima warna itu. Apalagi sekarang, seorang sucilah yang menyerang. Bagaimana pihak lain bisa menolaknya? Mungkinkah dia mengenakan sein armor? Semua orang tampak serius. Tatapan kedua belas orang suci itu bagaikan pelangi yang menembus cahaya kemasan. Tidak, dia tidak mengenakan baju besi apapun. Inilah kekuatan tubuh fisiknya. Mereka semua menghirup udara dingin. Bagaimana dia bisa melawan hukum guntur ilahi lima warna yang merusak hanya dengan kekuatan fisiknya? Sial, ada yang salah dengan fisiknya. Mungkinkah dia adalah badan suci penguasaan besar keluarga Ye? Makhluk dari Divine Phoenix Ridge mengerutkan kening dan berkata. 2.859 Ketika yang lain mendengar ini, kelopak mata mereka bergerak-gerak liar. Mustahil. Fisik sage keluarga Ye sangat menakutkan. Dikatakan bahwa kekuatan tempur dari sage fisik sebanding dengan Great Emperor. Jika dia benar-benar memiliki sage fisik, dia mungkin bisa menghancurkan kita semua dengan sebuah tamparan. Silver Lightning Sein sangat terkejut. Fisik lawannya terlalu kuat. Itu di luar dugaannya. Dia benar-benar bisa memblokir hukum guntur surgawi lima warna miliknya. Sialan, aku tidak percaya. Saya tidak percaya Anda dapat memblokir serangan saya berikutnya. Suara dingin Silver Lightning Sein bergema di langit dan bumi. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan hukum serta rantai ketertiban ilahi menari-nari di langit. Mereka padat dan menutupi langit, membentuk lapisan petir. 49 Tingkat Surga Astaga, dia benar-benar mengetahui kemampuan ilahi yang begitu hebat. Seorang penatua tertinggi dari ras manusia berseru kaget. Yang lain bertanya satu demi satu. 49 Tingkat Surga adalah kemampuan ilahi yang sangat menakutkan. Kita harus tahu bahwa ketika kesengsaraan surgawi turun, ia akan turun dari 49 Tingkat Surga. Namun, biasanya hanya muncul di surga tingkat ke-9, ke-12, dan ke-18. Paling banyak, itu akan muncul di surga tingkat 36. Adapun 49 Tingkat Surga, itu adalah keberadaan yang legendaris. Mungkin hanya ketika Kaisar Agung menerobos kesengsaraan surgawi barulah 49 Tingkat Surga muncul. Tapi sekarang, pihak lain telah menggunakan kemampuan ilahi miliknya untuk mengembangkan 49 Tingkat Surga. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia mencoba menentang surga? Orang-orang ini terkejut. Bahkan para orang suci dari ras manusia pun memasang ekspresi serius. Terutama orang suci dari dinasti Sia Besar. Dia telah terluka oleh 49 Tingkat Surga milik pihak lain. Nah, 49 Tingkat Surgaku sebanding dengan petir kesengsaraan surgawi yang sebenarnya. Kecuali Anda adalah Kaisar Agung Sejati, Anda tidak akan dapat memblokir 49 Tingkat Surga saya. Sekarang, pergilah ke neraka. Orang suci dari ras petir perak memperlihatkan senyuman sinis. Ini adalah kartu asnya, dan itu sangat kuat. Lalu bagaimana jika fisik pihak lain kuat? Dia tidak percaya bahwa pihak lain dapat menolak 49 Tingkat Surga miliknya. 9 Tingkat Surga, bunuh. Orang suci petir perak melambaikan tangannya, dan segera, 9 Tingkat Petir Kesengsaraan Surgawi di langit turun. 9 Tingkat Petir Kesengsaraan Surgawi langsung terjadi. Ini benar-benar langkah yang mematikan. Kelopak mata pembangkit tenaga listrik ras manusia bergerak-gerak dengan liar. Dan makhluk purba itu berseru berulang kali. Di langit, suara berderak terdengar. Kekosongan itu terkoyak, membentuk retakan besar yang tak terhitung jumlahnya. Halilintar yang menutupi langit dan menutupi bumi mengalir keluar dari sembilan surga. Petir ilahi lima warna membawa kekuatan yang sangat menakutkan yang dapat menghancurkan segalanya. Tak seorang pun yang tersambar petir bisa selamat. Bahkan para orang suci itu pun harus berhati-hati. Lin Suan secara alami merasakan krisis. Apakah ini 49 langit berlapis? Dia memang kuat. Tapi terus kenapa? Dia mencibir dan menyerbu ke arah langit. Dia melambaikan tangan emasnya dan dua burung gagak emas terbang di langit. Ledakan. Kesengsaraan guntur yang memenuhi langit meledak. Seluruh langit terkoyak. Tak hanya itu, surga kesembilan juga dibelah dua olehnya. Pada saat ini, Lin Suan seperti dewa perang matahari, tak terhentikan. Orang suci dari ras petir perak terus menyerang dengan ekspresi gelap. Dia tahu bahwa surga kesembilan seharusnya tidak bisa menyakiti pihak lain. Oleh karena itu, dia secara bertahap meningkatkan serangannya. 12 lapisan surga. Dia menekannya. Kali ini, petirnya bahkan lebih ganas dan menakutkan dari sebelumnya. Hal ini membawa bahaya kehancuran dunia. Namun, itu masih dihancurkan oleh Lin Suan dengan satu pukulan. 24 lapisan surga. Orang suci dari ras petir perak kembali meraum dengan ekspresi dingin. Kali ini, 24 lapisan surga ditekan. Tidak hanya itu, sesosok tubuh juga muncul dalam kilat 24 lapisan surga. Itu adalah makhluk besar yang terlihat sangat ganas. Itu tampak seperti kilin atau singa. Itu adalah danau petir. Itu adalah binatang petir ilahi. Astaga, dia benar-benar bisa mengembangkan hal seperti itu. Oh tidak, orang suci dari dinastisia besar terluka oleh binatang petir ini. Apakah orang itu juga akan terluka? Dia harus mampu menahannya. Seru orang-orang ini. Di langit, binatang petir besar itu mengeluarkan suara gemuruh. Seiring dengan petir ilahi yang memenuhi langit, ia dengan cepat menyerbu. Dikelilingi oleh pola dao yang membentuk rantai dewa menakutkan yang menunjukkan kekuatan penghancur yang sangat kuat. Namun, Lin Suan masih tidak takut. Dia melangkah maju. Di bawah kakinya, cahaya kemasan berkedip dan berubah menjadi naga emas. Cahaya menusuk keluar dari matanya seperti dua pedang dewa emas. Dalam sekejap, seluruh langit diwarnai kemasan. Memotong. Lin Suan meraung. Dia tidak menghunus pedangnya. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan menggunakan seluruh lengannya sebagai pedang raksasa. Dengan satu serangan, langit runtuh dan bumi retak. Binatang petir di depannya terbelah menjadi dua dengan keras dan melolong menyedihkan. Dua puluh empat lapisan surga juga hancur. Of. Orang suci dari ras petir perak terlempar seolah-olah dia tersambar petir. Dia memuntahkan seteguk darah dan menembus kehampaan. Dia terluka. Bagaimana ini mungkin? Brengsek. Sage kita sebenarnya terluka. Tidak. Saya tidak percaya. Makhluk dari sepuluh ribu ras kuno meraung dengan ganas. Mereka semua tercengang. Orang-orang dari ras petir perak berteriak dengan ganas. Kepala keluarga. Mereka tidak menyangka leluhur mereka akan terluka. Di sisi ras manusia, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dikalahkan, dia benar-benar mengalahkan danau petir. Dia menghancurkan dua puluh empat lapisan surga. Astaga, dari mana orang ini berasal. Dia terlalu menakutkan. Dia bisa membelah langit dan bumi dengan satu serangan. Uff. Orang suci dari istana perak mundur beberapa ratus ribu mil sebelum dia bisa berhenti. Wajahnya menjadi ganas. Ah. Raungan keras menghancurkan langit sejauh jutaan mil. Dia mengambil langkah maju dan langsung muncul di depan Lin Suan. Berengsek. Berengsek. Lin Suan benar-benar telah menghancurkan binatang petirnya, dua puluh empat lapisan langitnya, dan bahkan melukainya. Dia tidak bisa menerima ini. Di saat yang sama, dia terkejut. Pedang Lin Suan sangat menakutkan sehingga membuatnya merasa sedikit khawatir. Sialan, kamu benar-benar membuatku marah. Tiga puluh enam lapisan surga. Di langit, kilat tak berujung bergemuruh saat tiga puluh enam lapisan surga kembali menekan. Kali ini, petir membentuk banyak istana petir yang berisi kekuatan misterius. Rune Dao menari di istana, dan hukum menyebar saat mereka turun dengan cepat dari langit. Tidak baik. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Itu jauh lebih kuat dari dua puluh empat lapisan surga. Tidak ada yang bisa menolaknya. Mereka harus menggunakan senjata suci untuk melawannya. Apakah dia memiliki senjata suci? Haruskah aku meminjamkannya padanya? Para seniman bela diri dari ras manusia sangat terkejut. Kekuatan ini menyebabkan seluruh tanah suci Danau Giyok bergetar. Senjata suci bergemuruh tanpa henti. Tujuh orang bijak dari ras manusia juga mengambil tindakan untuk menstabilkan susunan Danau Giyok. Tiga puluh enam lapisan surga terlalu menakutkan. Langit dipenuhi dengan istana abadi, seolah-olah itu benar-benar istana pengadilan surgawi. Lin Suan menghentikan langkahnya. Dia merasakan perlawanan besar yang sepertinya menghalangi dia untuk bergerak maju. Itu hanyalah evolusi petir. Apakah mereka benar-benar mengira istana abadi dapat menekannya? 2860 Cahaya keemasan di tubuh Lin Suan menjadi lebih dingin. Dia mengulurkan tangan emasnya yang besar dan meraih ke depan. Telapak tangan ini terentang, menutupi langit dan menutupi bumi. Seolah-olah tangan Vingot sejati panjangnya melawan arus. Dia meraih istana yang memenuhi langit. Lalu, dia meremasnya dengan kuat. Retakan, istana-istana yang memenuhi langit semuanya hancur. Petir tak berujung menari dan menembus segala arah. Ah! Di bawah, pasukan kuno tersapu oleh petir dan langsung menembusnya, berubah menjadi kabut berdarah. Berengsek! Para sagil lainnya mengeluarkan lapisan layar cahaya nomologis untuk melindungi kehidupan 10 ribu ras Arcean. Namun, ekspresi mereka sangat suram. Hancur! 36 istana surgawi hancur dengan satu cubitan. Adegan macam apa ini? Semua orang tercengang. Mereka tidak percaya sama sekali. Sage dari ras petir perak bahkan lebih tercengang. Itu adalah 36 surga. Sungguh kekuatan ilahi yang menakutkan. Namun, itu hancur oleh telapak tangan pihak lain. Bagaimana ini mungkin? Sialan, 49 surga. Dia meraung dengan marah, tapi sebelum dia bisa mengaktifkan kekuatan ilahi, Lin Suan mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia telah menerima tiga kekuatan ilahi dari pihak lain dan tidak berniat menanggungnya secara pasif lagi. Dia berencana mengambil inisiatif menyerang. Sosoknya berkedip-kedip, dan seperti pedang emas, dia merobek ruang dan waktu dan tiba di depan sage ras petir perak. Dengan sebuah tendangan, seolah-olah sebuah gunung besar sedang runtuh ke depan. Sialan, blokir untukku. Petapa dari ras petir perak belum selesai menggunakan kekuatan ilahinya, dan 49 langit di langit baru saja terbentuk, tetapi dia sudah ditendang oleh Lin Suan. Dengan tendangan ini, lebih dari separuh tulang rusuknya patah, dan tubuhnya terbang mundur seperti meteor. Dia menabrak marmer. Seketika, tanah terbelah, membentuk retakan yang tak terhitung jumlahnya. Debu memenuhi langit, dan hukum nomologis serta rantai ilahi yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara. Ledakan. Di langit, 49 langit yang baru saja terbentuk juga dengan cepat menghilang. Melihat pemandangan ini, mulut semua orang terbuka lebar tak percaya. Karena pada tingkat sage, mengangkat tangan adalah hukum nomologis, dan melambaikan tangan adalah rantai ilahi. Siapa yang akan menggunakan tinju mereka dalam pertarungan jarak dekat? Ini hanyalah pertarungan antar orang barbar. Namun, sosok emas di depannya begitu kuat sehingga dia bisa menghancurkan 36 surga dengan satu tangan. Saat ini, dia sedang dalam pertempuran jarak dekat. Dengan satu tendangan, dia mengirim silver lightning scene terbang. Astaga, apakah dia benar-benar orang suci? Aku tidak tahu. Saya belum pernah melihatnya menggunakan hukum. Dia hanya melihatnya menggunakan kekuatan tubuh fisiknya. Itu terlalu aneh. Para ahli umat manusia berdiskusi dengan penuh semangat di antara mereka sendiri. Mata para orang suci dari ras manusia berkedip-kedip. Di sisi lain, 10 ribu ras kuno tercengang. Terlepas dari apakah pihak lain telah menggunakan hukum nomologis, konsekuensinya saja sudah sangat mengerikan. Untuk bisa mengirim sage terbang dengan satu tendangan, mereka merasa seperti sedang bermimpi. Sial? Tidak, aku tidak percaya. Raja-raja kuno berteriak seolah-olah mereka sudah gila. Bagaimana pihak lain bisa sekuat itu? Mulut sebelas orang suci lainnya juga bergerak-gerak. Orang barbar sialan, semut manusia, mereka terlalu hina. Mereka tidak menyangka pihak lain akan terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Namun, yang paling mengejutkan mereka adalah betapa kuatnya fisik seorang sage. Jadi bagaimana jika itu pertarungan jarak dekat? Jika seorang sage berdiri di sana dan tidak melawan, sekelompok raja kuno tidak akan mampu menembus pertahanan sage. Tapi sekarang, pihak lain telah mengirim Silver Lightning Saint terbang dengan satu tendangan dan bahkan melukainya. Ini berarti pihak lain pasti berada di level sage. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menembus pertahanan sage. Sial, orang ini sungguh aneh. Dia jelas seorang sage, tapi dia tidak menggunakan hukum nomologis apapun dan hanya menggunakan kekuatan tubuh fisiknya untuk melawan. Mungkinkah dia punya batasan? Orang suci kuno dari ras bulan darah mengerutkan kening. Huff, batasan apa? Manusia tercelah, Anda memprovokasi kami. Orang suci dari sarang 10 ribu naga mendengus dingin. Menurutnya, bukan karena pihak lain tidak akan menyerang, tapi dia tidak akan menggunakan hukum nomologis apapun. Ini jelas meremehkan mereka. Bagaimana mereka bisa mentolerir ini? Para orang suci lainnya juga memiliki ekspresi suram. Mengapa kita tidak menyerang bersama dan membunuhnya? Orang-orang ini memiliki pemikiran yang sama, tetapi pada saat ini, seorang orang suci dari keluarga Ye berdiri dan berteriak dengan dingin. Apa? Kamu ingin menyerang bersama? Apakah ini kemuliaan ras kuno? Sebagai anggota dari 10 ribu ras kuno, Anda bahkan tidak memiliki kepercayaan diri sebesar ini. Mendengar suara ini, para orang suci dari 10 ribu ras kuno mengertakkan gigi. Sial, mereka tidak bisa menyerang lagi. Karena mereka tidak mampu kehilangan muka. Memang benar, mereka berpikir bahwa mereka tinggi dan perkasa, bahwa mereka memiliki garis keturunan paling mulia yang mengalir di tubuh mereka, dan bahwa manusia adalah semut. Sekarang, sekelompok makhluk tinggi dan perkasa seperti mereka harus mengepung seekor semut. Bagaimana mereka bisa melakukan itu? Harga diri mereka tidak mengizinkan mereka melakukan itu. Oleh karena itu, mereka sangat marah hingga mengertakkan gigi. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tiba-tiba, pandangan semua orang beralih ke kejauhan. Apa yang terjadi dengan orang suci dari ras petir perak yang berada di bawah tanah? Ledakan, 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 tanah di bawahnya mulai bergetar, dan retakan besar muncul ke segala arah sepanjang puluhan juta mil. Itu terus menyebar. Seluruh tanah dipotong menjadi beberapa bagian. Sesosok keluar dari tanah dan meraung ke langit. Ah, bocah nakal, aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Orang ini adalah ahli dari Silver Lightning Rache. Dia marah karena marah. Pihak lain sebenarnya telah melukainya dengan tendangan dan mematahkan kemampuan ilahi miliknya. Ini tidak bisa ditoleransi. Dia bersumpah akan mencabik-cabik pihak lain. Namun, begitu dia meninggalkan tanah, sebuah kaki panjang menginjak kepalanya dan menginjaknya lagi. Retakan, Kepala Orang Suci dari Ras Petir Perak telah berubah bentuk. Apakah Anda masih ingin bangkit dan melawan? Hari ini, aku akan menginjakmu di bawah kaki manusia. Lin Suan mendengus dingin. Dia menginjak kepala pihak lain dengan satu kaki dan melihat ke segala arah dengan jijik. Adegan ini terlalu mengejutkan. Semua orang tercengang. Seluruh dunia menjadi sunyi senyap. Hanya jantung mereka yang berdetak tanpa henti. Sangat kuat. Sangat mendominasi. Sangat mendominasi. Orang-orang dari Ras Manusia sangat terkejut. Para guru suci dan guru suci juga terkejut. Terlebih lagi para orang suci. Murid muda itu pingsan karena kegembiraan seolah-olah dia telah disuntik dengan darah ayam. Di sisi lain, pasukan kuno meraung dengan ganas. Tidak, brengsek. Singkirkan kakimu. Kami akan membunuhmu. Kami pasti akan membunuhmu. Lepaskan patriar kami. Mereka berteriak dengan gila. Para orang suci kuno adalah leluhur mereka. Kebanggaan mereka. Tapi sekarang. Kepala mereka diinjak, dan mereka tidak dapat menahan diri sama sekali. Ini tidak bisa ditoleransi. Sial, lepaskan patriar kita. Delapan raja ras petir perak kuno menyerang. Mereka memegang harta karun kuno di tangan mereka dan menghubungkannya untuk membentuk serangan mengerikan yang menyerang Lin Suan. Huff. Lin Suan mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, delapan pelangi ilahi berubah menjadi pedang emas yang menebas kekejauhan. Seketika, delapan raja kuno terpotong menjadi dua. Bang! 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 Tubuh mereka terbelah, dan darah muncrat. Adegan ini sangat tragis. Adegan ini menyebabkan pasukan kuno yang datang kemudian berhenti. Mereka mundur seolah-olah mereka sudah gila. Mereka mundur seolah-olah mereka sudah gila. Mereka mundur seolah-olah mereka sudah dan menyebabkan kuno yang datang kemudian berhenti. Terima kasih.